PEMBICARA 1 Pembalap Dukati Enea Bastian ini menunjukkan kecintaan kepada Indonesia di MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Minggu 15 Oktober. Enea Bastian ini benar-benar cinta Indonesia. Hal tersebut terlihat dari helm yang digunakan dan keputusannya mengibarkan bendera merah putih. Malap 25 tahun tersebut menggunakan helm dengan desain khusus guna menghormati tradisi lokal. Garuda juga melambangkan kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih. Helam khusus Bastian ini tersebut diberi nama Pembalap Garuda. Ujak dari kecintaan Enea Bastian ini kepada Indonesia adalah mengibarkan bendera merah putih. Setelah balapan, meskipun gagal podium, Bastian ini membawa bendera merah putih dengan motornya berkeliling Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Bye-bye Indonesia, seneng dengan balapanku apalagi dengan hasilnya. Sebuah kontak di awal balapan menempatkanku di posisi terakhir, dan aku berhasil bangkit hingga ke posisi delapan. Tim kerja yang bagus. List Bastian ini di Instagram. Maverick Finales juga membeberkan alasan tampil unik di atas podium MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023 dengan mengenakan kostum toko fiksi Batman. Finales naik podium dengan satu sebagai runner-up balapan MotoGP Mandalika 2023. Berbeda dengan Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo yang tampil biasa dengan kostum balap. Finales malah nyelenai dengan topeng dan sayap hitam khas Batman. Bukan tanpa alasan, Finales berbuat hal seperti itu. Bangkal masalahnya adalah ucapan salah satu mekanik Alex Exparcaro yang merupakan rekan satu timnya di Aprilia. Saya bertaruh dengan salah satu mekanik Alex yang bilang kalau saya tidak punya nyali untuk berkostum Batman pada saat naik podium. Ada kepaduan yang luar biasa di tim, sehingga aksi seperti itu bisa terjadi, terang Finales. Dia juga mengunggah aksi nyelenainya itu dalam Instagram pribadinya dengan caption yang lucu. Selamat sore Indonesia podium. Tagar Indonesia GP, minimal maksimal balapan di Mandalika, senggol dong bosku. Sampai jumpa di Tagar Indonesia GP tahun depan, tulis Maverick Finales dalam postingan tersebut. Tiga pemilik podium MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023 juga mendapat kris pusaka Lombok pada minggu 15 Oktober. Dalam konferensi pers usai balapan, ketiga pembalap podium itu mendapat souvenir perupak kris pusaka Lombok dari penyelenggara. Ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB dalam mempromosikan kekayaan warisan budaya Nusantara ke tingkat internasional. Pemerintah Provinsi NTB dan penyelenggara MotoGP Mandalika 2023 meminta peguyuban kris pasek NTB secara khusus. Membuat tiga buah kris untuk dihadiahkan kepada para peraih podium di final MotoGP Mandalika. Ketiga pembalap tampak semeringah menerima kris pusaka tersebut. Bahkan, Kuartar Aros sempat mengeluarkan kris yang didapat dari sarungnya. Ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan kris di mata dunia internasional. Kris juga sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.